Lebih pagi hari, ketika masih berselimut kabut. Di tepi danau inilah masyarakat menggelar pesta adat sekurang. Lebih pagi hari, ketika masih berselimut kabut. Di tepi danau inilah masyarakat menggelar pesta adat sekurang. Topeng adalah ungkapan rasa syukur sekaligus perenungan terhadap sikap dan tingkah laku. Makanya, dalam festival ini, tarian Topeng Sekura menjadi bintangnya. Biasanya, ada beberapa penokohan dalam Topeng Sekura. Namun, secara umum penokohan dibagi dua jenis, yaitu sekura kecah atau bersih. Yang disimbolkan sesuai namanya dengan kostum yang bersih dan rapih. Yang satu lagi adalah sekura kamak, yang artinya sekura kotor atau jahat. Biasanya, sekura ini disimbolkan dengan busana kotor. Pak Nyoman, saya donah Pak. Ini Pak, ini tarian sekura itu ya, Topeng Sekura itu yang khas, Lampung Barat katanya. Ini kita dilaksanakan setiap bulan Ramadhan. Ini kita mungkin dari pemerintah mengadakan pada saat festival. Festival ini ya. Pertiaan Pesona Lombok Ranao. Oke, memerihakan dan ikut melestarikan budaya Lampung Barat ya Pak ya. Biar nggak cuma setahun sekali aja. Nah Pak, kalau misalnya, ini kan saya lihat dari cowok-cowok semua Pak. Kalau misalnya saya nih Pak, cewek. Bisa nggak Pak? Oh, bisa. Bisa? Mau, boleh nggak? Boleh nggak? Meskipun namanya Topeng Sekura, tapi tidak semua peserta menggunakan topeng. Selain topeng, ada beberapa grup yang hanya melilitkan selendang khas Lampung ke wajah mereka. Dan tak lupa nih, kaca mata hitam. Ini namanya selendang Miwang ya. Nah ini nih, namanya selendang Miwang ya Pak ya. Biasa dipakai oleh salon mempelai. Salon mempelai biasanya pada saat dia mau mohon pamit. Mohon pamit pada orang tuanya, saya mau nikah, mereka pake ini Pak ya. Cewek coba Pak yang pake. Cewek. Cewek. Berarti memang cocok saya pake ini. Kalau kehabisan kain sarung, kertas biasa pun jadi. Hihihi, lucu ya. Pokoknya apa saja bisa dipake deh. Asalkan berfungsi menutup wajah. Kayaknya agak-agak maco ya. Saya gak tau bisa. Sementara saya berlatih, Danau Ranau semakin ramai oleh pengunjung. Setelah selesai berlatih, saatnya mulai fokus untuk tampil di depan pengunjung. Hadir, SMP saat terjunya mulia. Nah sekarang kita akan mulai parade, setelah itu nanti akan perform di atas bangung merah itu. Ini bang, ini muslima banget. SMP terjunya. SMP terjunya. Keceriaan yang tampak sejak awal, terlihat juga nih dari masing-masing penampilan mereka. Kini giliran saya. Tidak tau di tariannya emang, ikutin aja. Tidak tau di tariannya emang, ikutin aja. Selesai. Oke ya tadi, oke gak? Oke. Oke, mantap. Tos dulu dong, tos dulu dong. Yaaah. Selesai juga. Gak gampang ya ternyata. Keceriaan lain terlihat nih dari segerombolan pria pemanjat pohon pinak. Yuhuuui, rasa sakit karena jadi tangga hidup ini nih yang seru. Mukanya kocak-kocak semua. Tapi tetap semangat.